Selamat sore, saat ini jam 16.00 kita sedang berada di sebelah selatan Perempatan Menara Sore hari ini kita akan berkunjung di sebuah bangunan yang bisa dibilang kuno di Kudus Yaitu di pabrik Rokok Delima Nah ini Mas Yusat yang sudah bantu perizinan pada kita untuk bisa muter-muter di area ini Nah kita mau jalan-jalan dulu nih Nah tadi bangunan yang awal adalah bangunan utama Sekarang kita menuju di bangunan di belakangnya Yang sebelah kiri ini adalah rumah utama Entah kenapa bangunan ini kok mirip benteng ya terutama di pagar luarnya Nah kalau ini namanya kamar mandi atau ruang kamar mandi Di Kudus biasa disebut Kulah Baik kita lanjut perjalanan menuju ke bangunan berikutnya Ini lewat di sebuah jalan kecil Tapi yang tidak kecil banget karena ini mobil juga masuk sebenarnya untuk ke sini Oke kita mulai dari awal di bangunan yang di awal tadi Untuk masuk ke sini kita harus naik tiga trap Melewati sebuah pintu dengan ruangan besar kursi-kursi Dengan lantai yang bermotif dengan pintu besar dan jendela yang besar Jadi hampir di setiap pintu atau jendela yang memiliki kaca Terdapat semacam grafir atau decol ya Yang menggambarkan logo Delima yang merupakan logo dari pabrik ini Dan juga nama dari owner-nya Semua kaca ada ornamen Selamat masuk 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 Jadi di ruangan ini ada sebuah lemari besar Yang berisikan benda-benda memorabilia dari masa lalu Yang menggambarkan perjalanan sejarah dari pabrik lokok Delima ini Ada berbagai macam benda disini Dari alat linteng, mesin ketik, frame, etiket, label Lalu ada patung-patung kecil, hiasan-hiasan meja Sampai STNK Andong ada disini Belum pernah ngerti kan STNK Andong Nah disini tuh ada STNK Andong Kalau selama ini kita taunya bahwa STNK itu hanya untuk kendaraan bermotor Ternyata kendaraan bertenaga Kuda Kuda Beneran ini Ternyata ada STNK nya di zaman dahulu Sekarang kita akan dengarkan penjelasan Sedikit penjelasan sejarah mengenai pabrik rokok Delima oleh Mas Yusak Jadi Mas Yusak ini masih kerabat dari pabrik rokok ini Silahkan Mas Yusak Mas Yusak Matron ya Mas? Mas Dijennya merendah Selunggu ya Selunggu ya Selunggu ya Selunggu ya Selunggu ya Selunggu ya Jadi puncaknya Maksudnya awal mulanya itu dari Mbah Atmo Wijoyo Trono Di Saat Atmo Wijoyo itu adalah punya anak 6 6 orang itu hampir semua itu punya rokok petek semua Laki-laki semua? Ada yang perubahan Jadi kalau yang perubahan berarti menantunya yang punya rokok Nah yang Mas Yudi itu nomor 1 Nomor 1 Dia ikut bapaknya dulu jadi Dia sejaman dengan Niti Smitonyi Pak Cuma beda 20 tahun sih Jadi umurnya itu kalau Niti Smitonyi 1875 ya 1895-1994 Jadi itu Belajar dari ayahnya Ayahnya baru bikin rokok itu 1913 Dia baru bikin Terus kemudian bikin 1916 Jadi selama 3 tahun itu dia belajar sama ayahnya di Mojokerto Ikut ayahnya sama-sama Betul Jadi awal-awal semua ke Mojokerto Jualan tekstil jualan ke anak muda gitu Ya Konveksi ke Mojokerto Terus pulang ke Gudus Buka rokok Biasanya gitu Terus dari situ Masih umur Berarti umur sekitar 19 19 itu dia naik haji 19 tahun naik haji Jadi karena dia anak pertama Dia kan ada beban harus Contoh buat adik-adiknya gitu loh Mbak Jadi dia dikasih Ya tau ini 19 tahun umur 19 itu naik haji Dapat uang dari Mbak Atmo Ayahnya Atau dia nabung Selama 3 tahun ikut ayahnya Dia nabung Apapun Belum masih jelas Naiknya kapal ya Naiknya kapal itu umur 19 Belum nikah itu 19 naik haji Terus pulang haji Dia menikah Dengan Mas Amani Mas Amani Ayu yuk Terus menikah Nah umur 21 Bikin belimau ini Awalnya bukan belimau Umur 21 Umur 21 Umur 21 Bikin awalnya Terong Sebelum belimau itu terong Awal-awal Ini belajar Hampir semua itu punya rokok Ini salah satunya ada di sini Jagung itu berarti Anaknya nomor 2 Jadi putra putri dari 10 itu Dari Asyati itu punya anak 10 Jagung itu yang perjalan jalan Jadi bapak ibu wun bareng termasuk Putren Putren Oh mbak ibu wun Oh bunuh kelopok Cangkar mas Cangkar beda Itu Soggo Kalau Soggo jadi satu Soggo Soggo nya paling kecil Ruzdi Ruzdi itu paling kecil Mbak Laksmi ya Mbak Mbak Laksmi Iya Laksmi Mas Yadinya anaknya 10 Anaknya 10 itu di sini ada nih Zulaifah itu nomor 1 itu ayam putri saya Zulaifah terus Fusni itu yang jagung Madurukso Zeni Zeni itu Fusni Terus Mak Rifah Mak Rifah itu bulip Bulipah itu rumahnya Zona Pesanan apa Dia Tidak tau Terus Cuma sekarang enggak mbak, aku takkan syukur nurung wani dari ini. Karena sekarang ini sudah mahal sih. Enggak, kalau yang bikin ini biasanya langsung bantut. Jadi syukur sampai sekarang. Supaya yang dia enggak bikin. Sampai sekarang syukur belum berani bikin. Dia sudah lebih serdas di bidang-bidang lain. Dede-bidang. Nantinya ada. Kayak Mbah Hamah, Nadirun itu. Mbah Hamah kan jadi istrinya Pak Nadirun. Oh, peripean. Mbah Hamah itu bahleku. Peripean berarti ya. Contohnya Bu Husni ini. Bu Husni ini dapet pengusaha rokok juga. Mertuanya itu Pak Musleh. Kaji Musleh. Kaji Musleh. Punya anak, Husnan. Suaminya Bu Husni. Pabe Anu. Memang dulu biasa. Pabe Jagung. Jagung yang ini. Makanya punya anak. Kasih nama Putren. Best Putren. Karena memang bapaknya Jagung. Itu sekitar vampirnya ya? Enggak. Ya tahun 30-an. Tahun 30-an ya. Tidak terlalu jauh ini. Tidak terlalu jauh ini. Tidak terlalu jauh ini. Tidak terlalu 40-an. Sebelum Indonesia merjata. Bupan Juni itu ada yang dapat cukup ya? Dapat? Ya. Gak tidak. Mereka menurutkan aduk. Kita esing. Oh no. Hubungannya kalau Senerang. Apa itu? Dili maara kita. Senerang itu ambil semua kesehatan sih. Senerang itu ambil semua se-Indonesia. Tidak terlalu jauh. Tahun 30-an itu kan. Tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Ya Senerang itu uang satu rupiah. Dili ma partodol apa? Tidak terlalu jauh. Ya semuanya kenal. Makanya pabrik waktu itu jatuh juga karena penjajahan Jepang yang memang brutal ya. Penjanaan. Langsung apa? Langsung menyerang ke. Tidak terlalu. Tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Jadi dia terus mulai 16. Tapi kalau Jepang. Terima tuh 16. 19-16. Terus resmi tidak produksi itu 19-19. Lanjutkan namanya ini pak. Jadi Zulaifah, Husni, Makrifah itu bulip rumahnya itu belakang ini pak. Bekas renteng itu lho yang sekarang jadi toko mebel. Bekas renteng pasar bubar. Oh itu. Karena ada toko mebel lah itu rumahnya. Saya itu jadinya Danofi, Danofi Surya dasa latang dikit Pak Yudhikar itu ya? Danofi itu latang dikit Rufi Ahni masih di menara, masih ada sekarang, Pak Goni Pak Goni ya itu hiburnya itu namanya Gurifiah Pak Kamal ini laki-laki pertama yang meneruskan Pak Azadi Pokoknya mudah-mudahan tampuk setelah Pak Azadi meninggal Pak Kamal? Kebun Kamal? Kamal Azadi Nah antara lain ya yang merusi demangan jadi demangan residen Itu tadinya pabrik dan gudangnya Jadi pabrik yang diketahui itu tiga Pabrik utama yang besar sekarang jadi demangan residen itu dulu namanya pabrik M Gudang M Itu juga berarti karena M itu diurutkan dari abjad A sampai M itu Baik rumah buka itu maupun pabrik itu diurutkan jadi kalau gudang A itu sekarang jadi itu loh Mbak Rumahan yang tukuh ya Pak? Ini STNK Andung, Pak Aki Mas Alek Kemudian 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 Jadi Sekarang jadi malih Nah itu masih ada Ketika 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 selamat masuk ini kusen uang deliru rakamot tangannya selamat menikmati Hai 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 Oh ke dalam disitu aja ya mudah-mudahan ini Hai 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 nanteng eh nanteng lah woi ya meripok hahaha dia punya nama nih, ya mas Haji HM nya tuh bukan Haji ya eh, bukan HM nya tuh bukan Muhammad apa? Haji Mas oh.. Haji Mas Mas itu, Nek, istilahnya kaya.. dulu dulu eh.. angkatin Mas oh coba ini tadi sih ya Bu eh.. ini nggak hanya.. iya semua ya.. ini kantor ya mas, berarti ya? ini kantor semua saya ada nunggu, ini ya mbak saya ada nunggu fotonya, coba ini ya? ini.. head office, head office head office nah sih.. asik.. terbikin oleh.. gokil lah, bosonnya kalau gitu masih ya, di sini juga ya, angkatnya ini kira terbikin oleh.. belum mana lu? maksudnya.. yang.. oh.. juga.. nanti berapa sih, kakasnya nggak lemahin oh.. juga mau ada.. gitu.. transaksi, mbak dulu kan tadi.. di teman-teman residen ya.. luah.. mas.. ini.. 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 mau.. foto depan yuk ada.. ya usah lah ini.. ini gaya nih.. gaya nih.. gaya nih.. ya mbak, biasa mbak ini.. ini.. video itu.. ya.. video lah.. ya.. Cis kacang bunci.. Cis.. B.. ya.. 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 ini.. cis kacang bunci.. misalnya.. dia pasti ikut.. kalau di zoom ya.. semua yang di belakang.. wah.. foto ini pasti penan mah.. apa.. .. setengah.. sebelumnya.. segera.. ya.. ini.. ngobrol.. 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 mas.. ngobrol.. 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 nama.. nama.. ini.. apa.. tidak mas.. ada.. kira udah udah tetep mungkin kamar mandi nih, jaman saya ini yuk? biasa tapi, jaman bisik yuk gokil ayo masih banyak sport masih banyak sport lanjut yuk pak ini nge-nge-nge mas, ini gak harusnya nge-guni mas? ini gak harusnya nge-guni ini kosong berarti? ini kosong, ini dateng kalau, kan yang punya di Jakarta semua yang ini masih, jadi rumah ini dibagi tiga karena anaknya kan laki-laki tiga ini bagian ini, terus bagian tengah ini separuhnya yang di tengah, sebaliknya ke kantornya gak, tapi yang di Uni, yang ini? yang di Uni, yang ini oh, ada keluarga ini kan tembusannya, kok gak nge-boa lina oh ada pintunya gokil kalau yang di itu, aku gak ngerang, aku nge-nge ini, ini masuk? ini, makan masuk, gak ini, ruang ini? ini ruang baru nih oh, baru dulu itu, gak salah ini adalah ini adalah pemian iya 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 masih di rumah ini, ini tembusnya dan ini, supunya bapak ini, kante ijian namanya baik gokil gokil ya? ini, itu pintu ini, co itu, itu itu, itu itu, itu itu, itu ini, bua lina ini tembusnya, langgar beberapa kita, berarti ya, betul itu, pintunya itu goks itu, itu punya bapak itu, itu punya bapak itu, itu punya bapak berarti, yang di Uni, itu wilayah sini, mbak yang di tinggi buah barang ini, itu apah itu ini, itu pimpinan diuatu ini, ini 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 buah 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 Pintu itu menuju terpasang Itu rumah-rumah klasik yang kudus ini Kayak benteng, gede Terasnya gokil Pintu ini tidak apa-apa Itu kembang rawas itu yang ini enak ya ya yang ini enak hahaha ayo 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 monggo sadar dipakai ya sepatu cepat tadi? pakai-pakai oh tak gerak wuhh gokil jadi ini tuh perruangan ubinnya beda kalau nanti cek gokil saya kasih alam alaikum kasih alam alaikum kamarnya Pak Ajadi itu di sini dulu kamarnya ini ini ya iya 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 sallam alaikum sallam alaikum sallam alaikum ini perkangan begitu ya ini masjid saya gimana masjid masjid disitu kan ada grup ngabungan kota ngabungan kota kota iya maju emang iya 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 Oh mas, jadi ini kan rumah dan ini hanya untuk dilakukan paki-laki Pak Amal Pemajan ini untuk memilih Pak Mahfud Jadi Pak Mahfud itu jatai, asalnya jatai Mbak Pu, Mbak Pu langsung bangun dipakai Lagi foto-foto Oh, aduh, aduh, aduh Jatai Mbak Pu, Mbak Pu, Mbak Pu Terima kasih Oh, ini Pak Mahfud yang mempersulit diri Jatai Mbak Pu, 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 Mbak Pu Ini vis-vis dan bisnis Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.